Intro Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga Di video kali ini kita akan kembali melakukan review manga ya Kali ini manga yang baru terlebih di Indonesia yaitu Naruto Bind Up Edition Vol. 1 Jadi ini komik Naruto yang baru terlebih di Indonesia Dulu sudah pernah terlebih di dalam bentuk versi koran, kertasnya dan volumenya sampai 72 Yang merupakan memang volume originalnya Sedangkan yang versi kali ini tuh Bind Up Edition ini maksudnya dalam satu buku ini ada 2 volume ya Makanya lebih tebal daripada komik Naruto yang dulu Selain itu kertasnya juga kertas book paper Jadi lebih tebal daripada kertas koran yang dulu ya Lalu komik ini juga Merupakan komik yang memakai jaket Jadi udah mirip banget sama versi kayak Jepang ya Saya rasa kalau dari segi cerita saya gak perlu menceritakan ya Naruto bagaimana itu ceritanya Karena rata-rata sama penggemar komik pasti tahu apa itu Naruto Jadi Naruto itu seorang ninja dari desa Konoha yang bercerita-cerita menjadi seorang Hokage Yaitu pemimpin ninja di desanya Namun yang menjadi spesial sinar dan Naruto memiliki sekor monster siluman Rubeko 9 di tubuhnya yang tersegel Jadi ceritanya ini berkelut sekitar Ya kehidupan Naruto dan sekitarnya yang melihatnya secara sinis ya karena mempunyai monster dalam tubuhnya Ya lanjutnya ceritanya bisa kalian baca sendiri di komiknya supaya gak terlalu banyak spoiler ya Coba-coba masih ada yang belum baca Walaupun saya rasa hampir mustahil sih Selanjutnya kita akan mulai dengan Review fisiknya ya dari komik ini Pertama seperti saya bilang tadi pakai jaket Jika kita buka ini Ini ada jaketnya Lalu sekitar sini ada tulisan kesan-pesan dari pengarangnya yaitu Masashi Kishimoto ya Ini bagus sih sentuhannya Saya ingat tahu yang versi dulu ada juga atau enggak Saya ingat perhatiin Sebentar coba kita bandingkan ya siapa yang versi dulunya Lalu covernya itu yang bagian depan sama belakang beda ya Yang cover jaketnya itu memakai cover film 1 sedangkan cover dalamnya memakai cover film 2 Jadi dengan begini gak ada covernya ke bawahnya dan menurut saya itu bagus Jika kita bandingkan dengan versi lamanya Ini saya punya sini Form 1 dan 2 versi lama Jadi gambarnya sangat persis ya Jika kita bandingkan ukurannya Sudah beda ketebalannya Tingginya juga lebih tinggi yang versi ini Lebih tinggi yang versi ini Lebih tinggi yang lebih lebar ya Jadi hampir semuanya berubah Kertas, ukuran, format semuanya berubah ya Jadi rasanya sangat bagus Nanti kalau ini udah lengkap mungkin bakal saya jual yang versi ini aja Supaya gak terlalu banyak yang saya koleksi Lalu kita coba bandingkan dengan versi Naruto yang lain ya Saya ingat punya versi Jepang Versi Jepang seperti biasa ada jaketnya juga Sama kayak yang versi ini Kalau dari ketinggian Masih lebih sedikit lebih tinggi yang versi Indonesia ya Kalau dari lebar jauh lebih lebar di Indonesia Ketebalan saya rasa sih gak jauh beda ya Bahkan kalau digabungin Ini misalnya Jepang 2 komik Bakal tetap sama Jadi saya rasa kualitas kertasnya Sudah menekati yang Jepang lah Lalu kita coba bandingkan dengan yang versi Inggris Saya punya 2 versi yang masih inggris Yaitu versi Omnibus dan versi Singlenya Untuk yang versi Singlenya Dari segi ukuran masih besarin yang versi Singlenya Lebih tinggi sedikit Tapi kalau dari segi lebar Yang Indonesia masih lebar sedikit Walaupun dikit banget bedanya Itu bedanya semua segitu Kalau dari ketebalan Jelas Inggris lebih tebal ya Karena mereka memang kertasnya jauh lebih bagus Lebih kasar gitu Sedangkan versi Omnibus ini Kalau dari latar warna kayaknya Ini yang ikutin dari sini ya Sini kurang tau sih Cuman warnanya sama Orang Ya memang sih Naruto itu identik dengan warna orange ya Bajunya Ini jauh lebih tebal Karena ini 3 in 1 ya Jadi 3 volume Dari 1 buku Volume 34, 35, 36 Sini kita tulis Oke lebih tebal Tapi secara kertas Sebenarnya ini lebih Lebih mendekati kertas korangnya Dibandingkan kertas book paper Tapi tetap saya kertas korangnya lebih bagus Dari kertas korang Indonesia ya Sekarang coba kita bandingkan Dengan komik Indonesia Yang memiliki format yang sama Ada 2 disini saya ambil Contoh yaitu Shaman King dan Attack on Titan Ini jaketnya Naruto ya Sekarang kita coba lihat Dari segi cover Kode segi cover ini Naruto mengikuti versi yang Saman King ya Jadi cover luarnya Dan cover dalamnya Mempunyai gambar yang berbeda Ini cover volume 1 Ini cover volume 2 Jadi gak ada yang kebuang ya Itu sangat bagus Lalu kalau yang versi Attack on Titan Mereka gak punya cover dalam Ini cover volume 1 Dan ini cover bagian dalam Yang versi Jepang Jadi gak ada cover volume 2 nya disini ya Tapi kalau kita buka disini Ada color patch Dan di halaman keduanya ada Ini Inilah cover volume 2 nya Attack on Titan ya Jadi mereka masukin sebagai color patch Sedangkan yang Naruto Mereka ada color patch nya Ini cover volume 1 dan ini cover volume 2 Jadi lengkap ya Naruto Dan kedua komik ini cover patch nya menggunakan kertas glossy Jadi licin ya Jadi licin ya Sedangkan yang Saman King ini Cover patch nya Bukan kertas glossy ya Kertas biasa Cuma dikasih warna Jadi agak beda Disitu formatnya dibandingkan Naruto Lalu dari segi ukuran Yang Saman King ini ukurannya Tinggi sama Ketebalan sama Yang beda cuma lebatnya ya Nari itu lebih lebar sedikit Lebih lebar sekitar 1 cm Dibandingkan Saman King ini Sedangkan untuk yang Attack on Titan Tinggi, lebar, tebal semuanya sama Jadi secara ukuran mereka sama ya Mengikuti Nah demikian itu review saya terhadap Naruto Bind Up Edition Volume 1 Secara keseluruhan saya rasa ini sangat bagus ya Apalagi untuk orang yang belum pernah baca Naruto Mungkin mau memulai tapi sudah Susah cari volume nya Sudah kebanyakan juga Ini cara yang bagusnya untuk diikuti Karena Nanti juga bakal lebih cepat Karena isinya 2 volume Jadi gak bakal lama Dan terasa lebih Apa ya Lebih spesial gitu Lebih elegan Lebih Berkualitas Sangat Cocok untuk collector Ya saya rasa cukup sampai sini video saya Nantikan video-video selanjutnya di channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih dan Sampai jumpa Bye bye